Sungai Batanghari sepekan lalu meluap dan membuat sawah di desa Mangunjayo terendam banjir. Meluapnya sungai karena cuaca dan iklim belakangan ini tidak dapat diprediksi. PJS Kades Mangunjayo Basit mengatakan, sawah yang terendam banjir mencapai 50 hektare dan diprediksi gagal tanam karena baru menanam beberapa hari sebelum terjadinya luapan. Kalau sawah yang di seberang desa Mangunjayo itu terendam lebih kurang 10 hari, itu mungkin bisa jadi nanti itu gagal. Karena kan padi yang terendam itu baru seminggu semai, baru seminggu ditanam, langsung datang banjir, otomatis masyarakat rugi karena itu otomatis mati. Berapa luasan memang? Kalau luas mungkin sekitar 50 hektare. Saat ini luapan sungai Batanghari telah surut dan padi yang sempat rendam air selama satu minggu tetap tumbuh. Hanya saja padi telah menguning. Kemungkinan padi tidak akan tumbuh sempurna seperti biasanya dan diprediksi hasilnya tidak akan memuaskan seperti tahun sebelumnya.